IDF secara resmi mengakui beberapa anggotanya melanggar protokol karena mengikat seorang pria Palestina yang terluka di depan kendaraan mereka. Kejadian itu berlangsung saat penggerbekan di kota Jenin, Tepi Barat, Sabtu 22 Juni 2024. Saat itu terjadi baku tembak yang melukai seorang warga Palestina, Mujahid Abadi. Pria berusia 24 tahun itu memberikan kesaksian saat dirawat di rumah sakit Ibnu Sina, Tepi Barat. Abadi mengaku tak bisa tidur sejak pasukan Israel menembak dan mengikatnya di kap mobil kendaraan militer. Saat itu, ia baru saja keluar dari rumah pamannya di Jenin saat pasukan Israel melakukan penggerbekan. Abadi tertembak di lengan dan kaki sehingga ia berlindung di belakang kendaraan terdekat. Setelah dua jam bersembunyi, pasukan Israel memaksanya keluar dari tempat persembunyiannya dan mulai memukulnya termasuk pada bagian luka tembak. Abadi menyebut anggota IDF melakukan penyiksaan sambil tertawa. Saat diikat tikap mobil, Abadi mengatakan bahwa bagian mobil itu terasa panas hingga menyebabkan luka bakar di punggungnya. Ia lalu dibawa berkeliling dengan jeep militer dan akhirnya diturunkan di sebuah rumah dan dipindahkan ke petugas medis Palestina. Insiden itu membuat Abadi cedera di beberapa bagian tubuh seperti patah tulang, luka bakar hingga trauma psikologis. Perbuatan anggota IDF pun menuai kecaman dari berbagai pihak mulai dari Wakil Perdana Menteri Belgia, Juru Bicara Kemenlu Amerika Serikat, hingga pelapor khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina. Juru Bicara Kemenlu Amerika Serikat, hingga pelapor khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina.